Halo assalamualaikum selamat pagi apa kabarnya sahabat semuanya semoga selalu dalam keadaan yang sehat amin ini dia belanja aku pagi ini aku beli caket juga beli bawang merah ini seperempat sembilan ke itu ini seperempat campur Rp22.000 aku juga beli parai mau aku masak nanti ya mau ditemukan saya juga beli cumi asin segini Rp10.000 guys juga beli ayam yang sudah diungpek ini pesanan ikan dede jangan sampai lupa juga disini aku beli ikan ikannya ini sudah dikuning ya tinggal goreng atau tinggal bakar disini ikan bawel kesukaan kakak aku mau mispare ini ya kesukaanku Pai Pai tapi gimana gitu rasanya tumis bareng sama cumi cumi nanti kita sama-sama masaknya ya kita persiapan dulu bumbu bumbunya jadi dia bumbunya ya bumbunya disini cukup gampang udah sederhana bawang merah bawang putih cabai rawit cabai keriting bumbu buat nomis pare pare nya pahit tapi tak sepahit hidupku sama apa ini namanya tadi cumi 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 cuma cuma sedikit aja ya karena tariknya cuma satu itu mari kita potong-potong aku mau potong lah mau potong-potong dan belah-belah buah-belah dalamnya bijinya cuman sedikit bijinya cuman sedikit guys tuh bijinya cuman segitu ini dia tuh bijinya cuma sedikit kita buang ya kita potong bumbu karenya pare yang model seperti ini nggak pahit ya kalau yang pahit itu pahit yang kecil terus gerigi-geriginya nah ini kecil-kecil aku ternyata rapet banget itu namanya pare pahit bahwa enak dulu kalau ini rasanya biasa saja tidak paling tapi enak buat makan satu aja jadi banyak guys sudah selesai kita tuang di ember eh di ember di batol maksudnya eh loncat kita pindahkan ke sini terus aku mau kasih garam ini namanya garam kasih garam ya terus diremes-remes biar ketahnya hilang kakak emak biar kaitnya hilang padahal ini nggak kain biar lemes diremes-remes tuh biar lemes seperti ini tuh kan sudah lemes eh loncat eh loncat guys ini habis ini terus aku cuci ya cuci baru ditirisin baru dimasak nih sudah lemes kan tuh teksturnya sudah lemes sudah diremes-remes aku cuci dulu ya ini dia hasilnya setelah saya cuci terus disini saya mau potong bawang merah juga bawang putih ya kita potong dulu bawang putihnya aku cincang aja cincang kasar ya kita sisirkan terus bawang merahnya loncat loncat mulu guys kita sisirkan cabai merah rawit juga aku potong 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 panjang aja yang mau dikulak juga boleh ya tapi aku sedang mau potong potong cabai keriting cabai keriting saya pakai mungkak mungkak gigi yang mau pedes banget ditambahkan cabainya selesai selanjutnya mari kita masak panaskan minyak secukupnya buat mumis secukupnya saja ya yang mau banyak boleh yang mau sedikit juga boleh biar nggak salah aku mau tumis bawang putihnya dulu ya bawang putihnya dulu kita masukkan habis bawang putih baru bawang merah selamat menikmati selamat menikmati kita tumis sampai layuk ya cabai merah kita tumis sampai layuk ya cabai merah masukkan tumisnya disini kita tumisnya goreng bareng bumbu ya terus kita masukkan parengnya parutnya kita masukkan tambahkan garam secukupnya disini saya pakai setengah centak bedak ya ini centaknya kecil cukup pintar ya saya pakai setengah centak ya bulah putih saya pakai satu centak bulah putih saya pakai satu centak di sini saya mau masaknya yang masih terif-terif ya kayak parengnya jadi saya tidak terlalu lama masaknya begini saja sudah selesai sudah matang siap untuk ditajukan ini masih kiriuk-kiriuk ya siap untuk kita makan kita pindahkan ini dia masaku hari ini tumis pare cumi asin semoga bermanfaat buat sahabat semuanya selamat mencoba sukses selalu untuk kita semuanya jangan lupa like komen share juga subscribe yang baru menemukan channel saya ya sukses untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum